Pemakaman mantan Menteri Penerangan Era Orde Baru, Harmoko, yang tadi digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman terbatas hanya untuk keluarga, guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Giring-giringan mobil jenazal marhum Harmoko dan kendaraan milik keluarga memasuki Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin Siang. Proses pemakaman digelar secara kenegaraan dan dilakukan secara tertutup bagi media. Pupacara pemakaman terbatas hanya untuk keluarga dan para pejabat negara. Sejumlah mantan pejabat Era Orde Baru seperti Akbar Tanjung terlihat hadir di lokasi. Harmoko meninggal dunia di usia 82 tahun pada minggu malam kemarin dan sebelum dimakamkan, Harmoko sempat disemayamkan di rumah duka RSPAD Gato Subroto, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!